Halo guys, kembali bersama gue, Denny dari Hyperpedia. Oke, kali ini gue bakal nge-review keyboard mekanikal nih, Blue Switch, dari Rappo, yaitu Rappo V720S. Penasaran seperti apa keyboardnya? Simak videonya ya. Oke, sekarang langsung kita unboxing aja ya. Oke, pertama ada keyboardnya. Lalu ini wrist rest, sepertinya, oh iya bener. Lalu buku manual. Oke, keyboard ini memiliki keycaps ABS, bagian atas, lalu bagian wrist rest berbahan dasar plastik, bagian bodi atas metal. Terdapat LED yang berbentuk garis, di bagian samping, juga di bagian bawah keyboard, yang menambah nilai estetika dari keyboard ini, menurut gue. Terdapat lambang Vipro yang berbahan metal, di atas tombol arah, di mana Vipro ini merupakan seri gaming dari Rappo. Keyboard ini mengusung desain mainstream dari mechanical keyboard jaman sekarang, yaitu floating keycaps. Juga di bagian samping-sampingnya, terdapat curved metalnya, yang membuat keyboard ini terlihat mewah. Kabel dari keyboard ini braided ya, tebal, namun non-detachable, alias gak bisa dicabut. USB portnya juga ada gold plate ya, anti-karat. Terdapat bantalan karet di bawah keyboard ya, yang membuat keyboardnya kokoh, gak geser-geser. Di bawah wrist rest-nya juga ada. Untuk ketinggian keyboard juga bisa diatur ya, ini bantalan karetnya bisa dibuka, yang bagian ujung. Salah satu minus dari desainnya adalah wrist rest-nya ini nih, sambungannya itu plastik, akan lebih baik kalau magnet. Kalau berbentuk plastik sambungan, kayak gini, buat masang sama nyopotnya itu perlu effort lebih ya, belum kalau takut patah. Oleh karena itu, gue lebih seneng kalau sambungannya ganti magnet, lebih gampang buat dipasang dan dicopot. Switch yang dipakai di keyboard ini adalah blue switch, custom dari Rappo. LED-nya sendiri benar-benar per switch ya, jadi switch-nya merupakan switch RGB. Lanjut aja ke tes ketik. Blue switch dari Rappo tetap sama dengan switch blue mechanical lainnya, dimana clicky. Tapi menurut gue, switch dari Rappo ini lebih ringan dari Cherry MX. Oke, gue coba keyboardnya pas main CSGO nih, dimana gak ada delay ya, tiap klik tombol responnya cepat. Juga tiap klik tombol yang bersamaan ini gak ada konflik, berarti anti-ghostingnya bekerja. Dari hardware oke, kita lanjut ke software. Dimana di main, kita bisa ngatur konfigurasi combo, makro, fungsi per key, juga fungsi advance-nya, kayak buat buka program dan lain-lain. Nah, bisa disimpen juga ya, ini profilnya, ada memory on board di dalam. Lalu ini buat ngatur LED, ada banyak pengaturannya, juga disini ada buat ngatur makro, udah ada preset-nya ya, dari sana untuk beberapa game. Juga di-help, kalau kita mau nge-update firmware, dan driver. Oke, sekarang kita coba untuk konfigurasi LED-nya. Nah, gue coba demoin, ganti LED ya, semua key-nya harus dipilih dulu, klik OK. Nah, lampu LED-nya bakal mati, namun sayang sekali, ada jeda waktu yang lumayan lama menurut gue, tiap dia nyimpen konfigurasi, sekitar 3-5 detik. Di efek lightning-nya lumayan banyak dari software, konfigurasinya lumayan lengkap, namun sayang sekalinya di yang tadi kata gue itu. Butuh waktu untuk penyesuaian saat menekan OK. Meskipun cuma 3-5 detik, menurut gue lebih bagus lagi kalau langsung ya, alias seamless. Ketika kita tekan OK itu, menyimpen konfigurasi LED-nya ke memory on board. Jadi kalau dipakai ke PC yang belum nginstall aplikasinya pun bisa. Nah, ini uniknya lagi, di keyboard ini memiliki 4 tombol, yaitu V-Pro, Mute, tombol Windows Lock, juga tombol Mode. Di mana tombol Mode ini berfungsi untuk mengubah LED simpenan software atau LED konfigurasi bawaan. Ketika pakai mode konfigurasi bawaan, dengan menekan tombol V-Pro, ada menu dari F1 sampai F12 buat ganti konfigurasi LED. Yang bermacam-macam. Jadi kita nggak download software-nya pun udah bisa ngatur LED-nya. Namun nggak perky ya, kalau perky harus lewat mode software. Kalau mode software, fungsi tombol V-Pro-nya tadi cuma buat naikin turunin brightness, juga nge-pause efek LED. Oke guys, setelah gue coba keyboard ini, keyboard ini tuh bener-bener memiliki desain yang fantastis. Di mana LED-nya nggak cuma ada di keyboard, LED-nya ada di sekeliling, di bagian bawah, juga di bagian samping. Juga memiliki URIS rest, walaupun bahannya masih plastik, tapi ini udah cukup oke, cukup nyaman buat dipakai. Juga dari mode lightning-nya itu bener-bener beragam. Dari software-nya tadi udah gue tunjukin ya, ada banyak mode lightning, juga ada mode makro, juga setiap tombolnya ini programmable. Dari switch-nya pun ini bener-bener switch original dari Rappo. Yang gue tadi udah sebutin, di mana switch ini rasanya lebih ringan dari Cherry MX Blue. Meskipun keyboard ini tuh memiliki kekurangan tadi di URIS rest-nya ya, di mana masangnya rada ribet, memakai sambungan plastik ya, akan lebih baik lagi kalau sambungannya ini diganti dengan sambungan magnet. Kalau plastik ini kan lawan patah ya, digoyang-goyangin gini, atau kepaksa gini copot, bisa patah, nanti nggak bisa dipasang lagi. Untuk garansi yang ditawarkan, untuk keyboard ini pun cukup lama ya, untuk peripheral gaming-nya itu 2 tahun. Jadi, gue bisa rekomendasiin keyboard ini buat kalian yang cari keyboard mekanical blue switch, dengan mode RGB yang beragam, juga switch yang rasanya bener-bener baru. Oke, mungkin sekian review gue kali ini, jangan lupa like and subscribe ya. Sub indo by broth3rmax